Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat batamu Pada pagi yang cerah ini Saya mendapat kesempatan istimewa Untuk batamu Mengunjungi syaratur rahmi Buya Haji Marvendi Datuk Basabalimu Beliau Wakil wali kota terpilih Dan sudah dilantik bulan Februari kemarin Lahir di Awur Kuning Sekarang menjadi Nagari Kuningate Awur Ate Di Bukit Tinggi Nah beliau lahir 16 November 1963 Usianya tidak berpaut jauh dengan saya Cuma Buya tentu jarum terbangnya tinggi Lebih lah Pak Doksa Buya sehat Buya Apa kesibukan Buya dari pagi Dari subuh sampai sekarang di hari-hari ini ketika kita Levelnya turun ya Sudah level 3 Level 3 Apa kesibukannya Buya? Kalau pagi Biasanya saya keliling-keliling Soalnya subuh Dan kalau hari ini Itulah Dua hari ini Hampir setiap hari Ada keluarga-keluarga meninggal Tadi juga Ada meninggal Dua orang nih Ini abis ini Pergi tajian dulu Baru ke DPRD Pergi tajian Itu yang hari ini kita hadapi Masalah Covid ya Kemarin kita Bukit Tinggi itu Ada 91 orang Dari 202 orang Itu luar biasa Itu 40%-an Wafat 91 Dari 220-an yang terkonfirmasi Jadi itulah kondisi Yang mudah-mudahan Kita cepat lah Selesai masalah ini Yang kita susahnya gini Ketika kita Fokus terhadap masalah Covid Tertekan juga masalah ekonomi Nah kita berkiringnya Bagaimana kita menyelesaikan Masalah Covid Tapi ekonomi tetap berjalan dengan baik Nah ini kita coba akal-akali Nah kayak kemarin Saya ketemu dengan Pimpinan cabang BRI Bisa enggak Pembelian tiket Masuk kebun binatang itu online Mau bisa katanya Kalau gitu tolong Saya akan buka kebun binatang Kalau saya naik Jam gadang tutup Kebun binatang tutup Maka otomatis Orang sudah enggak datang lagi ke Bukit Tinggi Ketika orang datang ke Bukit Tinggi Pedagang kita yang Rata-rata pedagang kaki lima Itu sudah enggak ada penjualan sama sekali Hari ini itu khususnya kita Itu yang terasakan betul Sangat terasa itu kondisinya Jadi mudah-mudahan doakan lah Mudah-mudahan Kalau enggak selesai Covid ini Kita punya cara lain Untuk menyelesaikan masalah ekonomi Kemarin beberapa orang datang ke sini Dua hal yang ibu-ibu Bapak-bapak pikirkan sekarang Pertama Mungkin obah Apa yang akan dijual Ganti Ganti jualan kita Yang kedua Obah cara penjualan Pindah lagi HP ini lagi Enggak perlu pakai tempat-tempat Nah kami orang tua kayak gini Mana ada yang tahu ini Nah belajar dengan anak-anak Pokoknya sekarang Manfaatkan apa yang ada Supaya barang kita terjual Pintu Covid-19 datang itu Ada sekitar pedagangnya Sekitar 30 orang Sekarang tutup Enggak ada jualan sama sekali Nah ini kan Berapa keluarganya itu Maksudkan orang kemudian Yang udah kami udah enggak bisa makan Buka aja lah pintu tutupan Insya Allah kami bisa makan Enggak perlu Bapak bantu Itu harapan dari Para pelaku ekonomi Tentu itu Bu ya Tapi di satu sisi Pemerintah juga punya pertimbangan Yang tentu harus matang Karena ketika dibuka Lebar lagi Covid meningkat Kalau ditekan Covid untuk ekonomi Menjadi lesu Rumah sakit kita penuh Rumah sakit sekarang kita penuh Ada dua Bu ya Yang tadi Bu ya sampaikan Yang pertama Ubah apa sih Sebetulnya produk Atau kemasan Atau model Yang kedua Berpindah Pola Pola Menjadi online Nah Tadi kita melihat Ada ikhtiar Bu ya Misalnya di luar ya Ketika Sebelum kita mulai Seorang wakil wali kota Bu ya Tokoh politik di Sumatera Barat Itu Di rumah dinasnya ada dua Apa itu Bu ya Jadi begini Hampir semua anak muda hari ini Ketika kita coba Untuk mau Membuat mereka menjadi entrepreneur Yang dilihat oleh mereka Halangan terus Tempat gak ada Ini gak ada Ada halangan Saya bilang Saya orang yang gak pernah Mungkin di bidang ekonomi Belajarnya Tapi saya Sebenarnya Dapat tantangan-tantangan Seperti itu Berbahagia Karena apa Tantang Di saat ketantangan itu ada Pasti ada peluang Karena bagi kaitan saya Bukan seperti orang Minang Berakit-rakit Kehulu berenang Berenang ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian bukan begitu Tapi Sesungguhnya Bersamaan 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 dengan Kesusahan itu ada Kemudahan Artinya setiap tantangan Yang Allah berikan Pasti ada peluang Bersamaan Bersama dengan Kesulitan Ada Kemudahan Bukan sesudah Bersama Fainnah Dulang lagi oleh Allah Fainnah Ma'al Asri Yusro Bersamaan Artinya Dengan tantangan sekarang ini Allah menyuruh kita Mencari peluang-peluang Harus kreatif kita Nah Salah satunya itu tadi Ada mengatakan Kita gak punya tempat Selatan Saya buat lah Dua kolam Kolam lele Alhamdulillah Ada yang bisa menampung Satu ton sehari Lele Untuk di Satu ton sehari Nah tinggal Kita kan membuat ini Halaman kita menjadi Produktif Saya kebayang Kalau di bukit tingginya saja Menanam jeruk santang saja Seluruh orang Agak tiga batang Depan rumahnya Berapa produksi jeruk Dari bukit tinggi Sebukit tinggi Anggaplah 10 ribu saja 10 ribu rumah saja Kemudian Satu kilo per hari Jeruk santang itu kan Berbuahnya terus Ini bisa kita-kita olah Tinggal bagaimana Meminatnya lagi Nah itu Berpindah Ke Apa jualan kita Apa kebutuhan Saya sekarang mencari-cari Apa yang dibutuhkan Dan apa yang pasarnya Sudah pasti Kemarin ada lagi Ini mudah-mudahan Sudah cari-cari modal juga Ada orang kita Punya pabrik di Cina Nah biasanya Dia buat Barang-barang itu Di Cina Dibawa ke sini Saya bilang Tusuk sate ini Kenapa buat dari Cina Bambu kita Terbuang semua sekarang Kalau dulu kan Orang tua kita Buat pagar-pagar Pakai bambu Nah sekarang Bambu itu Tidak ada dipakai Sama sekarang Tusuk sate Saya tanya Kemalang Mesin pembuat Tusuk sate Itu paling 70 juta Itu bisa bekerja 6 orang 5 orang 5 orang mau bekerja Nah kalau saya nanya Ada saya 10 di Bukit Tinggi ini Sudah selesai 60 keluarga Anggala 40 kakak lah Sudah selesai Dan dia bisa menampung Dia bilang Berapa Bapak bisa menampung Biasanya saya dari Cina Bawa 7 kontainer Per bulan 7 kontainer Dari sini aja Bukit Tinggi Dengan bambunya yang banyak Artinya Itu kan sudah pasti Seperti Lele ini Sudah pasti Kenapa kok kita masih Hambatan juga Yang dicari Kita carilah Peluang-peluangnya Itu contohnya Nah Saya coba Untuk bisa Komunikasi Seperti kemarin Saya ceritakan tadi Tentang Ada punya ide Buat Jadi Dokter migran Kita buat Aplikasi Katanya Kemudian Orang kita Yang ada di Malaysia Di Hongkong Kan terlambatannya Dengan dokter Kombinikasi Pasti Dan mahal Nah Tempat komunikasinya Dengan dokter kita Di sini Obatnya Biara aja Mereka di situ Nah karena dokter Yang tahu Apa istilah Obat ini Di Hongkong Yang jeneriknya apa Itu Dia lebih tahu Nah Itu Ternyata Insya Allah Mungkin dalam 2 bulan 3 bulan Kita aplikasi Kita sudah menjalan Sepakat Sepakat Yang terakhir ini Karena kita punya pengalaman Punya pengalaman Ketika sebelum masa pandemi Kan ada larangan kuliah jarak jauh Bahkan tidak boleh Jadi banyak hal Kemudian kita Regulitasi Tidak bisa diperpanjang Segala macam Tetapi sebelum Pandemi Kita sudah mulai merintis Dan bertemu dengan Kepala LLDT Menyampaikan Boleh saja Pak Otong Tapi jangan lebih dari 50% Belajaran yang kelas digital Ketika pandemi Jadi 100% Semuanya jadinya Semuanya jadinya Jadi akhirnya Kita tetap jalankan saja itu Nanti peraturan akan menyusul Menyesuaikan Karena sekarang ini Nah Bu ya Ini yang terakhir sekali Sebetulnya kita nanti Tanggal 7 Rencana pembekalan KKN Karena tanggal 9 Resminya KKN Salah satu segmennya itu Adalah motivasi Kebiraus Usahaan online Di masa pandemi Jadi inspirasi dari Bu ya Nanti akan saya sampaikan juga Bahwa Ini tidak hanya pikiran akademis Jadi praktisi juga Kebijakan Nah ini soal kebijakan Sekarang Kita kan Sedang menyusun Rencana pembangunan Jangga Menengah Benar Dilihat dari PC-misi Pemenang Lalu kemudian Secara teknokratik Disiapkan oleh Badan Perencanaan Tentu juga Arusulat Angsur Menerima masukan Perbaikan dari DPRD Apa gambaran besar Di RPJMD Kedepan Bukit Tinggi Yang pertama Kita ingin mengembalikan Bukit Tinggi ini Sebagai kota Yang sudah dikenal Dari dulu Ini kota sejarah Ini kota kesehatan Ini kota pendidikan Ini kota perdagangan Empat itu ya Empat itulah poin Yang penting utama Yang kita inginkan Dan yang sangat penting Sebenarnya Dasar itu semua adalah Ini kota Rata-rata Seluruh toko-toko Islam Indonesia Yang dari Sumatera Barat Yang ngakui dari Bukit Tinggi Dari Bukit Tinggi Nah ini dasar Nah kita ini kan Jadikan dasar Makanya kita buat Bukit Tinggi hebat Berlandaskan Dasar-dasar Basin syarak Syarak-dasin dikitabullah Cuman tujuh Bukit Tinggi hebat Yang kita buat itu Tidak ada hebat Di bidang agama Tapi tujuh itu Diwarnai dengan Dengan agama Semuanya Agama menjadi dasar Lalu di atas Tujuhi kita Dibangun yang tujuh Nah Jadi Empat poin Besar Yang akan kita kembalikan Itu dasarnya adalah agama Iya tetap Karena Mau tidak mau Seperti tadi ya Kalau selama ini kan kita Bahasanya Berakit-rakit Kehudu Berna Ketepian Kita tidak demikian Bersamaan Carilah Aktivitas kita lagi Nah itu Itu mewarnai Tambah lagi Sebenarnya Kalau Kalau lah kita ini Mau yakin Saja Kadang-kadang Bab yakinnya Gak susah Mau yakin saja Mudah Sebenarnya Membuat orang sejahtera Kata Allah Kata Allah La'u anna ahlal Kuro amanu Wattakaw La'fatahna alaih Barakati minas Samai Ini janji Allah Kalau lah suatu Daerah tubuh Penduduknya beriman Dan bertakwa Kami bukakan Keberkahan dari Langit dan bumi Dan itu kan Contohnya banyak Saudia Arabia itu Mekah itu Di bawahnya batu Tapi kuliah anak kita Dikasih uang sekolah Dikasih uang beasiswa Dikasih perumahan Dikasih uang gratis Pulang dikasih uang saku Dikasih tiket PP Anak kemana-kemana Saya tidak bisa kuliah Kenapa? Tidak ada uang Untuk biaya kuliah Apa yang tidak ada di Indonesia Apa yang tidak ada di sini Yang tidak ada berkah Saya mau menjawab Tapi agak takut juga Tapi ketika Saya sudah ber Saya kaknya Berkahnya ini Nah berkah di depan Iman dan taqwa Nah jadi Kita punya Obsesi Di setiap kelurahan Kita buat rumah tahfiz Dan Al-Mendah Sekarang sudah Ada 21 yang datar Kemudian Yang penting juga Adalah Sebenarnya kan begini Kadang-kadang Kita lupa Bahasanya Tanggung jawab pemerintah Itu Kan memelihara Orang-orang terlantar Pasar 34 ya Pasar 34 Itu kewajiban Sebenarnya Bukan kewajiban negara saja Salah satu yang kata Rasulullah Engkau ingin selamat Di akhirat Pelihara orang terlantar Pelihara orang miskin Di sini kan banyak Yang tinggal-tinggal sendirian Nah Yang jadi masalah Masalah pertama Masalah Apa namanya Kewenangan Kalau kita buat Rumah tahfiz Dibayai oleh PPD Pasti dicoret oleh Menteri Amin Tidam Negeri Ini urusan Departemen Agama Urusan pusat itu Ya Sebilan Tolong bahasanya diganti Apalah Yang penting APBD itu Kemenangkan saya Anak saya Kalau pentia suhan Panti jempo Saya bertanya Kalau kita buat Panti jempo itu Kewenangan provinsi Engkau Masa bodoh saya Yang penting itu Saya ingin membahagiakan Orang tua saya Yang terlantar Itu orang tua saya Dan itu kewajiban saya Sebagai kepada daerah Kalau kita buat Rumah bahagia Saya gimana Pak Rumah bahagia Bisa gak Oh bisa Ah buat rumah bahagia Kalau rumah bahagia Kita bisa Ini mengakalah Kali jadinya Itu permasalahan Padahal Kalau saya nanya Ada rumah tahfiz Kemudian Orang-orang Terlantar kita Ayo Insya Allah Allah akan berikan Bantuan ke kita Untuk menyelesai Masalah Masalah ini Cuman kan Apakah keyakinan itu Ada Seluruh Padahal Seluruh 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 Nah Termasuk misalnya Kalau kita tanya Apa sih program Pemerintah Yang membuat Masyarakat ini Beriman dan bertakwa Dinas mana yang megam Certanya Enggak ada Ada lagi Ada dinas pendidikan Satu jam pelajaran Iya Satu sepekan Itu mana cukup Iya Nah Saya coba diskusikan Kepada Dinas pendidikan Itu tadi Itu bukan kewenangan Kita buat Bertaqwa Saya katakan Ada sekolah Islam di sini Cahayati Itu yang bisa diterima Kita di Bikiting ini Terpaksa membatasi Terpaksa membatasi Sekolah-sekolah Islam Terpadu itu Untuk menemukan murid Cuman tiga lokal 75 orang Karena apa Yang mendaftar 800 Sementara Selain Negeri gratis Tidak banyak peminat Tidak banyak peminat Apa yang ada di mereka Yang dicari oleh orang Harusnya kan Kita berpikir Nah jadi itu Saya ingin diskusi Dengan kepala dinas itu Tolong Buatkan Sehingga orang juga Mencari sekolah negeri Sekolah-sekolah negeri Yang gratis Masa seperti itu Dan saya perhatikan Cuma satu Yang dicari oleh orang Tuhan Itu iman dan taqwa Tadi Nah harusnya kita Pindahkan lah Ke sekolah negeri Nah ini akan kita coba Juga Bersiap bertahap Olah Sehingga Minimal Allah melihat Masanya memang kita usahakan Untuk bukiting ini Beriman dan bertahkwa Sehingga masalah empat tadi Terselesaikan Nah kalau masalah sejarah Makanya tadi Dengan Pak Ketua Saya langsung Nyambung Ini yang saya cari-cari Dari dulu Sekarang kita Melihat Bung Hatta Insya Allah Kita jadikan bukiting ini Menjadi Kota Bung Hatta Alhamdulillah kemarin Rumah sakit sudah ada Rumah sakit Bung Hatta sekarang Rumah sakit sudah ada Pustaka Bung Hatta sudah ada Istana Bung Hatta sudah ada Musim Bung Hatta Insya Allah kita akan bangun Dan Agustus layak juga Sebut bulan Bung Hatta Sebetulnya Ya disini ya kita buat Beliau lahir disini Kemudian 12 Agustus dan segala macam Itu ada Banyak-banyak sejarah Banyak sejarah Bung Hatta Nah Jadi itu obsesi besar kita Sehingga Allah bersama kita disini Kalau seandainya Allah bersama kita disini Insya Allah keberkahan itu Akan banyak susah-susah Apapun orang Insya Allah disini penyelesaiannya Nah itu pesanan Sehingga Secara fisik Tentu kita akan bangun Apalagi kalau ke depan Sebenarnya Fisik Kita begitu ini Tidak perlu banyak lagi dibangun Tinggal yang Imaterial ini Yang perlu dibangun lagi Karakter Pemuntungkan karakter Dan pemuntungkan karakter itu Hasilnya mungkin di atas 10 tahun ke depan Tidak akan bisa kita dimati hari ini Tapi mau tidak mau Kita harus memberikan landasan Hari ini Nah ke depannya Ini bagian terakhir Bu ya Cepat sekali berakhirnya Segmen kita sudah Berapa menit ini? 17 17 Tidak terasa memang Jadi Rata-rata segmen kita 26 menit Jadi itu sudah maksimal Dan kalau lebih dari 26 Nanti segan juga sama Pak Gubernur Pak Gubernur 26 ya Oke Bu ya Ini harapan Bu ya Kepada anak-anak muda Generasi milenial ini Tentu tantangannya Sebetulnya makin berat Tapi lagi-lagi kan Kita sudah punya keyakinan Yang tadi itu Bagaimana Anda menangkap peluang ini? Jadi Yang jelas Kita ini Pernah muda Dan Alhamdulillah Wali kota kita umur 35 tahun sekarang 35 ya Wali kota Bukit Tinggi Insya Allah Sebenarnya Tidak ada kata Kata terlalu muda Usama Kalau saya Saya selalu memberikan contoh-contoh yang ekstrim Usama Itu lahir pada tahun pertama ketika hijrah Bersepuluh tahun bersama Rasulullah Kemudian dua tahun setengah bersama Abu Bakar Kemudian Umar bin Khattab jadi Khalifah Penasihat Khalifahnya itu Usama umur 12 tahun Penasihat Khalifah Diangkat oleh Umar bin Khattab yang mengangkat Yang mengangkat oleh Umar bin Khattab Yang mengangkat oleh Umar bin Khattab Aisyah nikah dengan Rasulullah Umur 10 tahun 9 tahun 10 tahun Bersama Rasulullah 11 tahun Tapi penampilan Aisyah umur 11 tahun itu sudah penampilan ibu-ibu Bukan seperti anak-anak kita yang Sudah matang secara Matang Contoh yang paling gampang Itu Abdullah bin Abbas yang jadi Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Ada anak muda yang dicintai Rasulullah itu Beliau ketika perang badan turun umurnya 7 tahun Usama Usama itu Usama itu ketika perang badan turun Dia datang ke Rasulullah Ya Rasulullah izinkan saya pergi berperang Rasulullah jawab apa Kamu sudah minta izin semua orang tua belum Apa jawabannya Saya ya Rasulullah lahir ke dunia ini Tidak pernah minta izin kepada mereka Kenapa memperjuangkan agama saya harus minta izin kepada mereka Dan ternyata pergi dia berperang Umur 7 tahun Dan umur setelah Rasulullah akan meninggal Ya berarti umur 2 tahun 2 tahun hijrah Rasulullah itu perang badan ya Kemudian 8 tahun setelah itu 8 tambah 7 7 tambah 8 15 atau 16 anak Diangkat oleh Rasulullah jadi general perang tabung Perang tabung itu beliau gak usama ya Beliau 7 bulasan tahun Dan ketika Rasulullah meninggal Banyak protes Tapi Abu Bakar katakan apa Apa yang dilakukan Rasulullah itu yang saya lakukan Dia juga gak enak kan Ini ada orang tua sekitar dia Apa kata Abu Bakar Ya Usama naik Disuruh naik ke atas kuda Abu Bakar yang membimbing sampai ke luar kota Abu Bakar yang di bawah Kenapa itu di akar Rasulullah Umur 17 tahun Artinya kita ini Sebenarnya anak-anak muda kita Saya pengennya Kalian ini bisa terlalu tua Jangan menunggu lebih tua lagi Jangan menunggu lebih tua lagi Setelah 30 tahun Setelah 30 tahun Terkenai dengan 1% rule Profesor Basarudin itu Basirudin Basirudin yang ahli Ahli syarap Ahli syarap itu Yang suka pakai garpu talap Ya Nah dia bilang Umumnya 30 tahun setelah itu Kita dikenai 1% rule 1% syarap kita itu mati Meskipun diganti kali lebih banyak Sampai 40 tahun 40 tahun itu Mati aja terus Makanya 40 tahun itu Ketersuai Orang yang sudah 40 tahun Tidak tahu juga Mana yang benar Mana yang salah Fakabbir alaihi arba'ali wa'fatihi Selamayakan saja Lagi gitu Karena Itu majas tentu bahasanya Iya Bahasa perumpamaan Artinya Ini Usah punya 30 tahun Nah sementara kita Mereka 25 tahun Beli rokok masih sama momi Terlalu lama kita itu tua Masalahnya apa Masalah pendidikan Nah kalau Usah Mah tadi Mereka 7 tahun saya Sudah seperti itu Aisyah sudah seperti itu Ibn Abbas sudah seperti itu Kita memang ketinggalan Kan logikanya Kalau kita kan Batas pendidikan kita itu 0 sampai 12 Anak-anak 16 anak-anak 16 17 Remaja Dewasa Berdub lima tahun Kita kan gak Usia anak-anak 0 sampai 10 Perempuan 0 sampai 12 Laki-laki Setelah itu balik Dewasa Persiapan ini Yang perlu kita dudukkan Di pendidikan Jadi Kepada para milenial Sadari kita Sudah terlalu terlambat Ya Tony Blair Jadi presiden Perdana Menteri Inggris Tahun 27 tahun Kalau gak salah Qaddafi Menjadi presiden Libya Mulai umur 26 tahun 26 tahun Jadi presiden Nah Ada yang katakan Itu terlalu kecil Enggak Tapi kan Berkaryanya Luar biasa Ketika dia Memang Kalau kita kan Rata-rata presiden kita Sudah di atas Rata-rata 50 tahunan Harusnya kita coba Balita lah Lagi kita Bawah 50 tahun Bawah 50 tahun Nah Sehingga Mereka masih enerjik Indonesia ini terlalu besar Mereka harus lebih kuat Jadi Kita inginkan Jadilah pemuda-pemuda Yang hari ini Berpikir ke depan Kita akan jadi pemimpin Sudah Ambil alih nih Kepemimpinan ini Jangan Jangan yang tua-tua juga Lagi Kalau dapat ke depannya Itu tadi Kalau presidennya Balita Kalau Wali kota ini Kalau saya kira Kan sudah ada Unda-undanya Di atas 20 tahun Minimal 20 tahun Dari satu tahun Nah itu Bisa sudah berpikir Mereka Kalau bisa Ini di Palestina Dicoba Liburan anak-anak SMP Disuruh Jadi Dia liburnya kan 2 bulan-2 bulan Mesin panas Itu selama 2 bulan Itu dia jadi RT Latihan jadi RT Di RW Wah ini kan Kalau saya andanya Seperti itu Kan mau jadi pemimpin Kecuali anggaran Tidak punya kebijakan Dan model Pelatihan Reguler Lemhanas Sekarang kan Modennya begitu Kalau tidak salah Jadi Satu bulan Di sana Atau seminggu di sana Pulang ke daerah Dipraktekan Lalu balik lagi Begitu Saya dengar Begitu Sekarang Artinya Dia praktek Dan dinilai Sebenarnya kan Tidak terlalu Selama dulu Kita kan Taman SPG Bisa mengajar SD Taman SPG Logikanya Tahun sekarang Taman SD Taman SMP Bisa mengajar SD Harusnya kalau kita berkembang kan Ini kan harus Satu-satunya lagi Masuk SD Ini justru malah naik Tampak bodoh Tampak bintar Tampak logika itu Sebenarnya bisa Saya kan digontor Digontor itu Dibahasakannya Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah Bahasa kerennya Fakultas keguruan Padahal dia sampai SMA SMP SMA Sudah diajar jadi guru Selama Di SMA Kas 4, 5, 6 Mengajar di 1, 2, 3 Sore Sorenya Sorenya Tamat digontor Dia langsung Jadi guru Di seluruh Sekolah itu Dan dia dikuliahkan gratis Artinya tamat SMA Bisa mengajar Di SMP dan SMA Bisa Nah Mereka Supaya Terberbeda Antara guru Dengan murid Karena usianya sama Yang guru itu Pakai wajib Pakai dasi Supaya Nampak Kalau dia lebih tua Pakai kopya Pakai jas Pakai dasi Pakai sepeda Pakai sepeda Tapi kalau udah 8-11 Semua besar mereka Itu kan bisa Sebenarnya kan Saya juga Sebenarnya Tamat Tamat gontor Tamat ke Medina Lulus ke Medina Tapi saya gak ambil Kenapa Pertama Kalau saya tinggalkan Sumatabaran Sudah Beratakan lagi Jauh Jauh Kita dari masyarakat Yang kedua Teroposisi sebenarnya Di gontor itu Hampir semua Buku-buku Masih dibuat Bercetakan Sa Adiah Putra Padang Panjauh Mutala Al-Hadisahnya Budul Rasulullah Itu seluruhnya Masih percetakan Mereka Mereka cetak Mereka berbanyak Tapi bahasanya Percetakan Sa Adiah Putra Padang Panjauh Buku yang dikarang Buya Abdul Rahmin Hakim Mu'ain Ulmubid Masih dipakai di kontor Kita gak pakai lagi Di sini Saya terobsesi Ternyata Buya Abdul Rahmin Hakim Tidak pernah kuliah Di Timur Tengah Bukunya Ditulis pakai Bahasa Arab Dipakai Di Mesir Nah kenapa Kita gak bisa Jadi obsesi ini Sebenarnya Mengejala Akhirnya Di sini Saya membuat SD SD Apa namanya Alfalah Bersama-sama Di Mesir Raya Kemudian Pindah Padang Panjang Buat di Nia Putra Sekarang Nur Ikhlas Saya mendidikan Dua bertiga Tapi setelah Berubah Dua Ikhlas Saya pindah Ke Padang Saya udah gak aktif lagi Di situ Di Padang Kita berbicara Teman-teman Buat Almadhani Almadhani Terakhir Ketika saya di DPRD Saya panggil Teman-teman Yang dari Timur Tengah Yang rata-rata Merantau Kalian pulang Buka pesantren Saya ingin pesantren Saya ceritakan uangnya Itulah sekarang Arisalah Arisalah Air pacah Air pacah Air dingin Itu Itu Tujuh orang Wajib kalian pulang Saya ceritakan uangnya Alhamdulillah Itu dari PPD Awalnya 250 juta Sampai berkembang Berkembang hari ini Luar biasa Jadi Saya kira Waktu itu Menurut saya 40 tahun Mendirikan Al-Falah Waktu itu Umur saya Baru 20 tahun Mendirikan Diniah Putra Waktu itu 21 tahun Artinya Bisa kita Belakuin Hanya Mungkin Selama ini Kita Memang kita Merasa masih kecil Terus Tidak pernah Kita merasa besar Sama juga Ketika kita bertemu Dengan Bapak Dan Ibu kita Meskipun kita Sudah punya anak Dia masih Ngatakan Kamu itu Anak saya Sama ketika kita merasa Masih anak-anak juga Nah ini rumpah Harus kita rumpah Kita harus membuat Sesuatu yang luar biasa Untuk negeri ini Obses itu harus ada Makanya Kita berharap Kedepannya Para anak muda ini Ayo mari berkarya Mari berbuat Karena kita yang punya energi Untuk ini Sudah Insya Allah Sebentar lagi Saya sudah 58 tahun Itu sudah Sudah bangkotan Kalau pasangan Setengah abad lebih Kita akan serahkan Untuk anak-anak muda Makanya Hampir banyak Anak-anak muda Saya kumpulkan Ayo Sekarang berkreasi Apapun kita buat Yang jelas Kalau ibu yang Ini Ibu yang menerima Lele itu Yang satu tahun per hari Itu Itu luar biasa Katanya apa Kita ini kan sekarang Dengan covid Kan di penjara Di penjara Dia bina orang penjara Di lembaga pemasyarakatan Di lembaga pemasyarakatan Jadi orang binaan itu Di lapas biaro Di lapas biaro Di lapas seluruh lapas Seluruh lapas rencananya Jadi Di apa Di lebuk basung Pembibitan Di lapas-lapas lain Itu pengemukan Seperti yang saya buat Di biaro itu Pengasapan Pengasapan Kan kita di penjara Semuanya nih Dia buktikan Orang penjara Sekarang sudah bisa Mengirim uang pulang Betul Orang tahan Bisa ngirim uang pulang Nah itu kan Dasar Artinya Ini kan Ekstrim sangat Kita disini Mengeluh-mengeluh juga Asapan Ibu itu sudah melaksanakan Undang-undangnya Jadi Meskipun dia bukan Orang Sama sekali Tidak ngerti Jangan-jangan Bukan Tidak pernah baca Pasal 14 Beliau itu Hidupnya dulu susah Bahkan pesantren Di sekolah Di sini Dia minta Tinggal di luar Kenapa Dia cuci Pakaian Di tempat Kemudian menikah Jadi tekawai Di Arab Kerja Salah orang pinter Dia tekawai Sementara Habis itu Dia yang ngurus haji 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 Bepeker itu Dia yang ngurus Dia punya link-link Untuk mengurus Umroh Pas ketika Covid kemarin Dia sudah sewa Lima hotel Di Mekamadina Covid aja Di haji Habis Tapi dia gak Kehabisan akal Dia binalah Orang penjara Bahasanya itu tadi Kita kan Di penjara semua Sudah Kita binalah Orang penjara Dan sekarang Luar biasa Artinya Betul Kaedah Allah itu Asal kita kreatif Bersamaan Kesusahan Ada Ma'ah Dan diulangi Sampai dua kali Bukan Ba'dah Bukan Ma'ah Bersamaan Jadi untuk para pemuda Ayo kita kreatifkan Ketika kita mengeluh Ketika kita merasa berat Ketika kita susah Kata Allah Anah Indazoni Abdibi Saya Sebagaimana Diperkirakan oleh Mbak saya Terhadap saya Prasangka Prasangka kita Kalau kita susah Ya susah kita dapat Tapi kalau kita katakan Bersamaan dengan susah Ada nih Ayo kita kreatif Insya Allah Termasuk Itu tadi Kalau tadi kan Merubah Apa yang ada jual Merubah Cara menjual Yang terakhir Yang online Kalau online Kita kan bisa jualan Ke dunia Bukannya Itu Bukannya Kalau kita buka Kedai Orang-orang Lewat Berapa Berapa Orang disini Tapi kalau online Orang-orang Lewat Di kedai kita Berjuta-juta Tinggal Membuat Orang melihat Kedai kita Terima kasih Ini Ini Pagi yang Tidak hanya Mencerahkan Dengan sajian Yang Luar biasa Tetapi Juga Semua yang Kita diskusikan Maknanya Dalam Terima kasih Mudah-mudahan Atur nuhun Sekali Orang gue 27 tahun Disini Tetap Atur nuhun Konten Batamu Kita Sekarang ini Sahabat Batamu Kita mendapatkan Banyak hal Makanya wajar Kalau proklamator kita Berapa 70 tahun Yang lalu Kalau menyebutkan Apa yang Buya Sampaikan Tadi Berikan Saya Orang tua Untuk Memindahkan Sebuah gunung Tapi berikan Sepuluh Kemuda Untuk Merubah Dunia Itu Sudah Jauh Sekali Jangkauannya Dan Banyak hal Yang Buya Sampaikan Untuk Anak-anak Jangan Patah semangat Ini peluang besar Bersamaan Dengan Kesusahan Atau kesulitan Disana Ada Kemudahan Dan itu Jadi Allah Pasti Saya pikir Itu Buya Terima kasih Banyak Sudah Saya Sudah Merepotkan Buya Selamat 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 Sampai Bertemu Bukit Tinggi Mudah-mudahan Turun Levelnya Ini Ikhtiar Kita Semua Karena Bersamaan Dengan Perbaikan Penanganan COVID Dan Turunnya COVID Juga Bersamaan Dengan Peningkatan Perekonomian Kita Sampai Ketemu Di Bertamu Berikutnya Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu Sampai Sampai Sampai